Pianis Indonesia yang sehat Pianis yang sudah mendunia, Ananda Soekarlan kerap menjadikan hasanah budaya Indonesia sebagai sumber inspirasinya bermusik. Ananda juga satu dari sedikit musisi yang mengubah sastra Indonesia ke dalam medium musik. Menuntut ilmu di Eropa sejak usia 17, ternyata tak membuat Ananda melupakan keindahan sastra lokal. Ratusan puisi dari pujangga Indonesia sudah digubahnya menjadi irama. Tentara lain adalah puisi karya Sapardi Joko Damono dan Gunawan Muhammad. Namun, puisi pertama berbahasa Indonesia yang Ananda tulis musiknya adalah Kama, karya almarhum sastrawan Ilham Malayu yang sangat berkesan untuknya. Dia di penjara selama 15 tahun ya, terus dia nulis banyak puisi di penjara, segala macam. Nah, terus kemudian kita janjian lagi, terus dia ngasih buku puisinya, kita ngobrol banyak tentang puisi. Dan jadi salah satu puisinya yaitu Kama, itu menjadi puisi pertama bahasa Indonesia yang saya tulis, saya bikin musik. Dan itu puisi tentang kangennya Ilham Malayu itu dengan anaknya. Waktu dia di penjara, udah 5 tahun di penjara dan gak pernah lihat anaknya selama 5 tahun itu. Terus subuh-subuh dia bangun dan bikin puisi tentang Kama. Itu puisi luar biasa, sangat menyentuh ya, sangat kena ya. Masih banyak lagi karya sastrawan Indonesia yang ia kagumi dan ia tulis musiknya. Ananda memang sudah menyatakan genre musiknya adalah musik sastra. Bagi Ananda, sastra adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan, apapun profesi dan bidang yang ditekuni seseorang. Sastra itu sangat penting walaupun kita bukan penulis, kita bukan orang yang berjalan berbeda sendiri. Karena sastra itu kan satu keindahan sama seperti musik. Kalau kita udah punya duit banyak, kalau kita karirnya sebagai engineer, sebagai insinyur, sebagai lawyer, sebagai dokter, segala macam, udah terrealisasi, hidup ini buat apa? Kan sebenarnya hidup ini untuk menikmati keindahan, hidup ini untuk cinta, hidup ini untuk passion. Di situ gunanya sastra, di situ gunanya musik, di situ gunanya kulkisan, dan di situ gunanya keindahan. Bahwa kita itu hidup untuk satu hal, dan satu hal itu bukan karir, satu hal itu bukan uang. Satu hal itu adalah kebahagiaan dan menikmati keindahan. Keindahan tentu aja juga bisa datang dari kalau misalnya kita jalan-jalan ke satu tempat yang indah, tapi juga bisa didapat di sini, di ruangan, di tempat tidur, kalau kita lagi baca buku yang bagus, atau dengar musik yang indah. Karena kita manusia, dan manusia betul itu ya. Saya kira itu. Kalau orang punya cuma duit yang banyak aja, menurut saya itu dia sangat miskin. Ya, pada akhirnya hidup adalah tentang bagaimana kita bisa mengapresiasi keindahan, dan mengubah musik sastra adalah salah satu sarana yang Ananda pilih untuk merayakan kehidupan.